Intro Selamat sore, saya George Herman Business Coach Saya awam data Sebetulnya bukan awam banget Menginterpretasi dan lain-lain Cuma selalu sudah masuk ke big data Saya sedangkan tangan Saya sebetulnya pikir tidak mungkin Saya mendalami urusan ini Sedangkan saya tahu persis Kedepannya data itu segalanya Data adalah makanan utama Dari semua sistem Apalagi mau ke arah foto-foto Dengan mengikuti workshop ini Saya melihat bahwa sangat memungkinkan Sangat memungkinkan bagi orang yang awam seperti saya Mempelajari dan mendalami Dengan aplikasi yang begitu lengkap Begitu mudah Dengan sedikit lagi mendalami Bahkan banyak hal yang bisa kita lakukan Dalam rangka menuju ke data driving Saya ingin lebih mendalami lagi Dan menunggu paket-paket training selanjutnya Terima kasih, selamat sore Oke, buat teman-teman Yang ingin mendapatkan insight Kemudian bagaimana cara untuk membuat Keseluruhan proses di HR lebih efisien Coba deh ikut training ini Karena banyak sekali insight Saya sendiri dari latar belakang Yang bukan di Heavy di data Cuma setelah mengikuti training ini Saya menjadi banyak Dapat inspirasi Kemudian termotivasi untuk menerapkan Ilmu yang saya dapat di training ini Banyak prakteknya juga Kemudian Karena saya nanti Peran saya di perusahaan adalah Talent and leadership development Jadi saya akan menerapkan ilmu yang saya dapat di training ini Sangat recommended Silahkan join Halo, nama saya Evelyn Saya individual participant Hari ini Gue hari ini Saya dapat banyak insight Terkait HR Khususnya untuk data di HR Data has HPV But not everyone So Ikutan acara ini Acara Growhacker Dan juga Art Khususnya untuk HR Thank you Pak Aswin dan Pak Heron Halo Selamat pagi Saya Indra Dulu saya pernah ikut Workshopnya BDO Tentang art Ini kedua kali saya ikut Mengenai Workshop mengenai Develop Growhacker Mindset Kira-kira di mana ya ketemunya Data Science Ketemu dengan Design Thinking Dari situ Mulai pertama belajar Neuroekonomi Terus kemudian data analytics Trend and innovation Dan gamification Kemudian kita dilanjutkan dengan latihan-latihan Membuat suatu analisa di Statistik di ARP Intinya adalah Kita dilatih Untuk Harus bisa Menyelesaikan Suatu problem Suatu masalah Sampai selesai Di bawah Dua Instruktur yang luar biasa Pak Heru Dan Pak Aswin Terima kasih Selamat menikmati Saya Anissa Saya dari SDP Dari EconWolos Kalau Ditanya Kenapa Saya Menurut Ini Jujur Saya bukan orang Data Saya EconWolos Yang suka data Jadi Cuma Kenapa Saya Menurut Jadi Saya Kayaknya Data itu Bisa Berbunyi Ada di Excel Terus Masuk laptop Sudah mati Tapi Saya Pengen Data ini Lebih 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 Itu Saya Sebenarnya Alasannya Terus Danya Apa Apa Sudah 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 Selamat Terima AnSome Nama Kemanfaat dari data itu apa Pementara Afran Itu Biar минут Terakhir Biar Untuk Aberta Boleh Dan Tekniknya Amal Sib Dunia Bagaimana My inbox itu apa? Pertama biar data lebih rendah, terus biar data itu lebih menilang, dan jadi nextnya saya mungkin akan mengambil perusahaan dengan by data, semuanya semuanya itu yang betul. Halo selamat sore, nama saya Rathia Dina Absari, saya dari Akan Plus mengikuti training dari BIPO, dua hari ini saya mengikuti dengan Gipro Training Development Growth Hacker, semangat Sait. Dari training ini kita bisa mendapatkan bagaimana sebagai seorang HR, sangat penting sekali untuk mengolah data-data secara analitik, tidak hanya metrik saja, tapi jauh 2-3 step ke depan, itu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Makanya oleh saat itu, sangat rekomenit banget untuk selanjutnya, bisa mengikuti pedagang-pedagang selanjutnya. Terima kasih.